Artinya SP bakal capres apa enggak kira-kira prediksinya Pak Sultan? Ada dua pemungkinan mas, capres pemilu terjadi atau sesuatu kejadian besar, kejadian alam, kejadian penyakit terjadi uruhara manusia terjadi, karena tiga kan, nanti kan beliau akan keluar pas bencana alam, penyakit yang lebih besar, emosi manusia sudah saling bunuh-bunuhan tiga ini mas, intinya, negara dalam keadaan darurat pemilu bisa ada, bisa enggak, intinya siapa yang berkuasa gitu kan otomatis kan militer ya mas, kalau negara dalam keadaan darurat ya okelah, anggaplah negara dalam oke darurat, cuman dia tenang-tenang gitu ya artinya begini ketika kemudian organisasi-organisasi itu sudah dibuat gitu ya sama SP begitu, beserta Panglimanya begitu ya itu nanti arahnya Satrio Piningit akan membuat partai politik atau gimana? ada dua mas diskusi di 9 majelis ini sepul ini ya, 9 nomor mas, kalau nomor tiga itu kan ayam berkokok dari timur itu sesepunya ada di Balu, itu nanti saya cerita banyak, nomor tiga itu apa, nomor 9 apa itu juga ya, nanti, nanti, ini kan kebayangin segitiga terbalik ya nah, sebelah timur, itu yang, ini itu saya sekilas saja itu yang buka kunci nanti, nanti kita lari ke selatan yang tadi saya bilang segitiga itu ya, nah nanti ke selatan itu harta jadi penyimpanan harta gaib mas, terutama ya gapapa, ini saya sengaja, memang udah waktunya kita bongkar habis seluruh harta-harta gaib yang disimpan untuk kemakmuran nusantara itu diletakkan di selatan dari seluruh gunung-gunung di Pulau Jawa selatan, gunung-gunung bagian selatan dari gunung-gunung gak ada harta yang ditaruh di utara ya, itu mah harta apalah gitu, kalau mungkin harta untuk waktu suar punya itu, seluruhnya itu ada yang di gunungnya, ada yang di... kalau kita biasa di kegaiban kan, kita bisa tarik dari laur kita di goa-goa, di hutan-hutan, di gunung di mana itu kan penyimpanan banyak mas ada penyimpanan real semua barang itu real mas artinya gini emas batangan atau apa itu, itu memang tadinya barang ada disimpan di dalam tanah, otomatis kan sudah ada yang jaga, bahkan disuruh yang jaga ini gak apa-apalah untuk keraton saya sendiri mas, saya buka-buka demi leluhur saya semua keraton saya, keraton meranjat itu hartanya bisa untuk bangun nusantara apalagi harta keraton bekas majapahit prabib jaya lima kan itu tutup semua dijaga sama ini nanti pada waktunya dikeluarkan oke lah, itu kan orang lain ya mas saya membuktikan harta keraton saya sendiri nah dari itu aja di situ maksudnya bahwa harta itu ada gitu ya nah pertanyaannya kok emas-emas batangan kita banyak zaman-jaman dulu nah coba tahu gak sahabat-sahabat teman-teman ini sejarah POC beli jahe, cengke pokoknya seluruh palawija apa itu bagaimana dulu belinya dengan emas belum ada uang zaman sekarang uang zaman sekarang 1901 baru ada uang tukar ya kan dulunya POC itu 16 berapa? 1601 ya ada POC ya POC berdiri itu bayarnya pakai emas satu kilo cengke, jahe itu sama dengan satu kilo emas emas itu seperti barang biasa dulu alat tukar ya kata kita namanya dulu pengusaha belum ada Republik Indonesia kan raja-raja kamu Belanda mau POC mau butuh berapa ribu ton ini tanah kita luas kita bisa tanam ya udah tanam sebanyak mungkin jadi benteng itu bukan buat perang dulunya mas benteng-benteng Belanda itu itu buat nyimpen hasil pembelian mereka dari para raja-raja daripada penduduk itu nanti kalau udah muat satu kapal berangkat muat satu kapal berangkat kan setelah ada pengganggu maksudnya mulai ada mereka nggak benar gaji kita kecil orang berontak akhirnya perang baru benteng itu jadi pertahanan kan awalnya sih untuk nyimpen itu gudang hasilnya itulah di dalam benteng itu lengkap ada rumah ada macem-macem udah udah kayak komplek aja kan nah jadi apalagi nih berarti nanti jadi saya nih sebenarnya agak lompat-lompat ya mas nanti kalau mau detail kita bisa apa tuh namanya akan membangun secara konkret lewat partai politik apa nggak pertanyaan saya tadi nah itu pertanyaan itu nah kesananya mas tadi kan dua pilihan ya eh dari sidang majelis 9 majelis itu mereka mulai memutuskan partai itu dirintis 5 tahun ini diusahakan diusahakan mereka mulai ikut pemilu 10 tahun ke depan hmm jadi begini partai itu bukan tujuan untuk berkuasa mas jadi tujuan untuk pengamanan mempermudah dan mengikuti sistem yang ada karena kalau sehebat-hebat organisasi sehebat-hebat yayasan sehebat-hebatnya LSM NGO not government organization itu apa kata kebijakan pemerintah udah kalah gitu cuman kalau partai negara dan partai seimbang gitu yang mengatur Indonesia dan dunia ini kan partai setiap negara iya jadi partai itu nanti salah satu alternatif yang dipilih gitu oke dan yang jadi ketua partainya SP sendiri bukan bukan tapi tapi SP nanti bakal nyapres dong berarti iya cuman itu kan nanti itu enggak artinya SP bakal nyapres apa enggak kira-kira prediksinya Pak Sultan ada dua kemungkinan mas capres pemidu terjadi atau sesuatu kejadian besar kejadian alam kejadian penyakit terjadi uruhara manusia terjadi karena tiga kan nanti kan beliau akan keluar keluar pas bencana alam penyakit yang lebih besar emosi manusia udah saling bunuh-bunuhan oke tiga ini mas intinya eh negara dalam keadaan darurat iya iya kan pemilu bisa ada bisa enggak intinya siapa yang berkuasa gitu kan otomatis kan militer ya mas kalau negara dalam keadaan darurat ya oke oke lah eh anggaplah negara dalam oke darurat cuman dia tenang-tenang gitu ya artinya begini SP akan bisa terpilih seperti kesepakatan gitu mas kok bisa terjadi kayak gitu karena tadi lima tahun pertama sepuluh tahun pertama target seratus juta anggota seratus juta kader itu udah udah dipegang artinya 30% suara partai terbesar sekarang itu udah terlewati SP artinya anggotanya itu lebih besar dari anggota partai yang terbesar sekarang dari mana tadi gudang tadi mas gudang saya terus terang beliau keuangannya besar gudang 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 yang tadi gudang apa itu yang itu tadi yang begini jadi sumber keuangan ini ada banyak alternatif pertama dari peninggalan para raja-raja sultan senusantara sejak dulu yang disimpan oleh para perintah oleh para gaib dan memang udah dijaga dan pada waktunya bisa di ini karena kekuatan sembilan kelompok tadi dan memang perintah beliau tadi ya itu kedua sumber keuangan dari yang ditata oleh Bung Karno mas yang Bung Karno ini kan gini Bung Karno ini ada berapa kali beliau dapat dana bahasa ini ini saya bahasanya bahasa-bahasa ulgar-ulgar aja ya mas enggak pakai bahasa-bahasa bagus ya artinya begini waktu mau merdeka beliau dapat sumbangan dengan sukarela para raja-raja sultan senusantara bergabung mas pernah lihat enggak surat sumbangan para raja-raja itu jaman dulu aja nilainya udah triliun jaman dulu iya kalau pernah mas lihat raja siak saya raja kecil aja keratan itu bukti bukti sumbangan kita tuh juga triliun belum Bantan Goa semuanya itu yang bergabung yang terakhir-terakhir itu Kutai saya bisa bikin pernyataan Kutai itu perang dulu jadi dengan tentaranya Indonesia dengan BKR jadi gini menyatunya kerajaan-kerajaan kita tuh pertama tahun-tahun berbeda kedua ada yang ikhlas ada yang dari awal ada yang masih tahri ulur ada yang nego-nego ada yang perang juga mas udah merasa kalah ya baru kita gabung Kutai itu tanya sama Kutai orang-orang Keraton Kutai saya kan akrab sama Keraton jadi kita biasa cerita nah itu ya dari harta belum dana revolusi dana revolusi tahu enggak rakyat itu kan dari uang yang dikumpulkan Bung Kano waktu itu mau perubutan Irian Barat atau apa gitu ya jadi 20% dari keuntungan bersih PT-PT zaman itu harus menyumbang wajib nah itu dana namanya dana revolusi itu yang dikoordinir oleh tanda tangan Subandrio itulah Subandrio di penjara di penjara Cipinang cuman di seperti hotel enggak dimatiin kenapa kelompok PKI lainnya dimatiin kok dia enggak karena dia toko karena dia pegang tanda tangan dana revolusi dana revolusi itu tadi nah itu juga masyarakat harus tahu saya sekarang masuk ke timing banyak mas dana-dana itu banyak saya sekarang masuk ke timing ya Pak ya kira-kira waktu keluarnya beliau SP itu di tahun berapa terus sebuah visi besar Republik ini yang digagas oleh pemerintah 2045 sebagai tahun emas di situ kemudian Indonesia menunjukkan jati dirinya sebagai negara yang memang benar-benar bisa dibilang sebagai mercusuar dunia itu ada kaitannya sama SP enggak kira-kira SP akan turun 2026 2026 ya saya tegaskan turun ya maksudnya benar-benar terbuka dia cuman sebenarnya beliau sudah berjalan hal ini begini ini kan 2023 ini anggaplah canjah ya ini bukan ada maksud apa-apa ya bukan ada bahasa macam-macam enggak ada niat apa ya saya pribadi juga ragu ini ada pemilu apa enggak sekarang itu bener-bener itu kan saya enggak enggak ini ya saya sih tahu secara kegoipan saya tahu akan terjadi ini ya cuma saya ngomong bahasanya gitu ya ya saya cuma ngomong enggak tahu terjadi atau tidak nih pemilu sebenarnya partai kita 2026 ya itu kalau dihitung sekarang ya sekarang ini kan seolah-olah pemerintah ini pinjem tangannya arti segala macem untuk mengembar-gemborkan isu tentang resesi dan lain sebagainya ketika kemudian sudah bener-bener jadi resesi daripada kemudian dana segitu banyaknya buat pilpres mending untuk subsidi dan lain sebagainya orang-orang miskin dan seterusnya dengan asumsi itu kemudian pilpres menjadi diundur sampai 2026 kan masuk akal juga sebenarnya atau kemudian ada 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 frame lain gira-gira kan begini ini saya nilai secara politik ya cuman ini tebakan politik ya tebakan ini saya enggak ada maksud lain-lain nih apa atau menghasut atau kan ini kan akan semakin panas mas sampai 2023 apalagi ini kan ada strategi dibalik layar ini tebakan tebakan ya bahasanya apa mas supaya enggak kena hukum atau bahasa saya enggak kena ini apalagi ini kan kita harus menyelesaikan dulu Ibu Kota Nusantara IKN prediksi aja lah ini prediksi lah ya ini prediksi bahasanya nah ada maksud kesana sehingga ini salah satu nih alasan salah satu ya sehingga pemilu bisa diundur karena ayah pardon tanda tangan saya resmikan cep seumur hidup kan ini canda ya saya takut jadi apa nih gara-gara ngomong gini ya nah itu satu penyebab penyebab kedua nih mas ya agak ini cuman sebenarnya kita 9 kelompok besar ini mereka sudah mendahan bencana yang agak lebih besar akan mulai keluar penyakit yang mungkin 3 kali lipat dari Corona juga akan keluar lagi ini ini akhir-akhir 2 tahun ke depan sebelum 2024 dong berarti iya paling telat 2023 ya temen-temen harus siap-siap ya paling telat 2023 lah gitu pencana dan penyakit itu cuman ini jangan kena apa ya bahasa ini bukan ya enggak ya prediksi 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 jadi bencana dan penyakit itu barangkali sebagai pintu gerbang iya dia timbul dia ini cuman target beliau ini dari sebelum 2000 sampai 2025 itu itu kekuatan masyarakat tadi organisasi itu udah terbangun jadi 1 juta kader itu udah terbentuk karena beliau akan keluar setelah 1 juta kader itu terbentuk kader pelopor tadi kekuatannya SP itu training of trainer itu kira-kira dia eh kekuatan yang supranatural ataukah kekuatan yang iya keluarnya itu secara sangat rasional masuk akal terus dia tidak kemudian tiba datang-datangin bencana itu enggak enggak begitu ya SP itu enggak begitu misalnya di pinggir laut anak buahnya dikumpulkan ayo wangin datang beledek datang enggak begitu enggak 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 sampai begitu banget jadi dia natural aja jadi gini dia membangun nih sekarang perjalan semua kan pemberdayaan itu berjalan ma jadi struktur sistem dan keuangan terus susunan kerja mereka program mereka ini udah berjalan udah 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 mulai berjalan ini mulai nanti awal tahun depan nih udah udah mulai berjalan nah sampai kan target itu tiga tahun ya dan artinya dengan berjalan ini tuh kan keuangannya juga sudah ada artinya berarti sekarang SP udah pegang uang kalau uang tuh gampang mas ya berarti ya beliau sekarang oh iya di mas di para majelis itu ya 9 majelis tadi ini goeb ya 9 majelis ini nyata ya ini mas batangan kita tunjukin nih tuh periksa kesana ke Sukopindo kemana ke Antam atau tokoh emas bukan orang lari-nari uang lari ini kalau orang yang udah tingkatnya Rogo Sukmo yang sudah dekat itu mas mereka udah tahu kuncinya gini-gini mas 9 ini memang orang yang terpilih yang akan mengerjakan itu cuman itu kelompok juga jadi begini contohnya seperti gini ya aset ini kan ratusan bahkan ribuan tersimpan di mana-mana mulai dari macam-macam tadi kan nah ini kan penjaganya ada sampai gudang-gudang katanya AI AI nya Pak Harto lah kalau kita mau canda-canda pernah dengar lah ya orang-orang uka-uka bahasanya suka apaan Sainopa yang kertas plastik dulu itu kan baru sekitar nih maaf nih saya pernah dengar 10 sampai 20% terregistrasi di BI keburu Pak Harto jatuh kan nah ini gudangnya masih ada gitu Pak SBY setiap presiden yang baru terpilih seluruh negara boleh mencetak uang Pak SBY baru terpilih saya mau cetak uang apa jawab Dewan Keamanan Keuangan Dunia di Bibi selesaikan dulu uang yang kalian banyak itu baru nanti kami satu-satunya presiden seluruh dunia yang gak nyetak uang Pak SBY gara-gara dia disuruh selesaikan dulu uang AI itu Pak Habibie aja yang cuman memerintah sebentar nyetak uang printing money ya uang apalagi itu